DPC Partai Persatuan Pembangunan Kaupaten Kuningan menggelar Musyawarah Kerja Cabang atau Muker Cab ke-1 di Rumah Makan Lembah Ciremai Kaupaten Kuningan pada hari Sabtu 4 Januari 2020. Selain para pengurus harian cabang DPC PPP Kaupaten Kuningan, pada pembukaan Muker Cab nampak dihadiri juga oleh para anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kaupaten Kuningan, pengurus pimpinan anak cabang, pengurus organisasi sayap partai tokoh ulama, para sesepuh P3, simpatisan, dan para satgas P3. Pembukaan Muker Cab juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kaupaten Kuningan, Haji Dian Rahmat Yonuar, beserta tamu undangan lainnya. Pejabat Sementara atau PLT Ketua DPC PPP Kaupaten Kuningan, Arya Permana Geraha di selama acara Muker Cab menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan sarana untuk evaluasi kinerja pengurus dan membicarakan program prioritas partai ke depan. Ia berharap dengan evaluasi ini P3 akan lebih baik lagi dalam perhelatan demokrasi ke depan, yakni Pileg dan Pilkada 2024. Arya juga mengatakan bahwa melalui Muker Cab, pihaknya tengah melakukan konsolidasi seluruh unsur pengurus partai, baik di wilayah cabang dan anak cabang. Pihaknya tengah merumuskan juga program-program yang relevan untuk para pengurus P3 di tingkat cabang hingga kecamatan. Agenda ini selain melakukan evaluasi organisasi, kita jadikan agenda konsolidasi, karena disini berkumpul tidak hanya unsur wilayah, unsur cabang, tetapi juga unsur kecamatan atau PAC, bahasa di P3. Ketika disinggung proses pergantian kepemimpinan DPC P3 Kaupaten Kuningan, yang hingga saat ini masih belum definitif, Arya mengaku akan mengikuti konstelasi nasional. Kita akan mengikuti konstelasi nasional, jadi sesuai dengan agara-agara yang terakhir di Pondok Kedek, Pondok Kedek, Pondok Kedek, Agenda nasional yang akan dihadapi di 2020 ini adalah Muktamar. Setelah Muktamar, kita akan mengadakan muswil, setelah muswil, baru muscap. Nah, biasanya di ADRT, 3 bulan setelah Muktamar harus ada muswil. Nah, di ADRT, 3 bulan setelah muswil, paling lambat harus ada muscap. Berarti, kalau bicara kaitannya dengan muscap Kabupaten Kuningan, atau pergantian kepemimpinan, atau definitif ketua si muscap, ya berarti itu baru bisa terjadi kalau mengacuk pada ADRT, yaitu sekitar awal 2021. Sementara itu, menanggapi pernyataan Haji Diyah Rahmat Nyanwar, Sekda Kabupaten Kuningan yang meminta jajaran pengurus P3 bisa membantu melaksanakan program pemerintah daerah dalam mewujudkan fisik Kuningan Maju, Makmur Agamis, dan Pinunjul berbasis desa. Arya mengatakan bahwa kesiapan pihaknya untuk melaksanakannya dalam program kerja yang akan dirumuskan pada Muktamar tersebut. Termasuk, ya kami ingin membantu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati di Wabiju Pak Segda, membantu pemerintah dalam arti menjadi mitra politik, demokrasi yang baik, agar apa yang menjadi misi misi Kabupaten Kuningan yang maju, pinunjul, redius, berbasis desa, berdaerah, bisa terbutut. Ia juga mengakui kondisi P3 di Kabupaten Kuningan saat ini perlu mendapatkan pemerintahan secara menyeluruh agar program kerja yang dirumuskan bisa terlaksana dengan baik. Saya akan sampaikan apa adanya, P3 di Kabupaten Kuningan perlu pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintahnya tidak hanya di unsur DPC, tetapi juga di unsur DAC, bahkan sampai keranting. Saya tahu inilah pahala yang akan saya lakukan pemerintahan secara menyeluruh seharian cabang untuk merampingan masyarakat. Maka nanti pada waktunya awal 2021, kita menyelenggarakan mucap itu dengan struktur yang sudah siap, struktur yang sudah rapih. Terima kasih telah menonton!